Sementara itu pemirsa PLT Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono melakukan sidak kehadiran PNS di Pemprov DKI Jakarta. Sony menyatakan jika ditemukan ada PNS yang membolos hari ini, maka ia akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah atau TKD. Sebelum jalannya rapat pimpinan yang digelar setiap Senin pagi PLT Sumarsono, sidak bagian kepegawaian daerah untuk memastikan PNS tetap hadir bekerja di antara hari libur akhir pekan dan juga hari nyepi besok. Sumarsono menyoroti sejumlah kursi kosong dalam ruangan, namun secara keseluruhan Sumarsono menyatakan PNS DKI Jakarta memiliki disiplin yang relatif baik. Jika ditemukan PNS yang membolos hari ini, maka ini akan dikenakan sanksi teguran tertulis dan juga pemotongan tunjangan selama satu bulan. Selamat ya, selamat ulang tahun, panjang umur, umur berapa? Terima kasih, terima kasih. Paling berapa? Terima kasih, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kalau dari sekilas saya kira dan pengamatan saya, di DKI ini cukup disiplin ya, pegawainya terutama, kalaupun ada kursi kosong itu karena ada alasan. Duti melahirkan, duti lain, ataupun alasan lain saya kira masih bisa dipahami ya. Karena konkretnya, nanti siang kita dapat laporan dari BKD ini untuk rekod seluruh instansi terkait, seluruh SKPD terkait mengenai berapa yang tidak masuk alasannya apa. Apabila kemudian ditemui mereka hargit nas bolos, saya kira bukan hanya hukuman disiplin ringan atau tertulis, tapi langsung TKD satu bulan dihilangkan dan sekaligus peringatan tertulis.